Pemirsa Salim Harahab, orang tua almarhum Airul Harahab, Santri yang meninggal karena dianyaya seniornya masih tak terima dengan kematian anaknya di pondok pesantren Raudato Mujawidin itu. Didaping kekuasa hukumnya dari tim Hotman Paris 911, Salim melaporkan pimpinan Pompes Raudato Mujawidin, Karim dan Wali Santri bernama Aris Mundandar, ke Polda Jambi pada Selasa 21B 2024. Saat diwawancarai awak media, Salim berharap agar kasus kematian anaknya segera diungkap dan diusut tuntas oleh Polda Jambi. Kepada semua yang turut terlibat agar mendapatkan jalan hukuman yang setimpal, sebab ia tak ingin muncul korban-korban baru seperti anaknya ke depan. Kepada Polda Jambi yang telah menerima kami dengan suku baik dan langsung kami ditangani dan sekarang pun sudah diberikan kami surat. Saya ucapkan terima kasih dan saya juga mengharapkan untuk masalah anak saya ini segera diungkap dengan seterang-terangnya dan sebenar-benarnya siapa semua pelakunya dan dihukum dengan seberat-beratnya. Itulah tujuan saya, karena untuk ke depannya jangan terjadi lagi seperti ini. Sementara itu, tim kuasa hukum Orde Priyanata mengimbau agar pihak-pihak atau lembaga terkait yang mengawasi PONPES agar turun dan melihat kondisi PONPES Raudatul Mujawidin Tebo. Orde mengungkap lebih lanjut bahwa dasar pihaknya membuat laporan polisi atas pimpinan PONPES dan wali santri tersebut adalah putusan pengadilan nomor 2 PITSUS anak pengadilan negeri Tebo. Di mana terlapor pimpinan PONPES Raudatul Mujawidin Karim dan wali santri Aris Mundandar diduga menghalang-halangi proses penyidikan dan juga kelalaian yang menyebabkan kematian dalam kasus kematian Airul Harahab. Berdasarkan keterangan tim Hotman 911 tersebut kepada sejumlah awak media terlapor Aris Mundandar yang saat kejadian mengetahui tragedi yang menipa Airul ia lantas membawa Airul ke klinik namun Airul tersebut sudah meninggal sesampainya di klinik. Aris pun mengabari pimpinan PONPES Karim soal meninggalnya santri Airul dengan kondisi luka dan lebam di sejumlah bagian badannya namun respon Karim malah mengejutkan yakni agar kejadian ini tidak disampaikan ke pihak keluarga karena ini adalah masalah besar. Terakhir, Salim Harahab dan tim Hotman 911 berterima kasih kepada Polda Jambi karena sudah diterima dengan baik. Mereka berharap kematian Airul dapat diusut tuntas. Sekali lagi, karena saya lihat praktik di PONPES itu sekali lagi saya menghimbau kepada lembaga-lembaga terkait yang memang mengawasi PONPES bagaimana jalannya tolong turun ke PONPES itu. Apa yang terjadi di sana? Usut. Apakah memang suatu tindak kejahatan ini dianggap lumrah, mukuli senior dan segala macam? Tolong, jadikan atensi itu supaya tidak ada lagi Airul-Airul yang lain gitu loh. Mungkin itu aja.